Ramli dengan siapa yang suka kritik presiden itu, saya berteman biasa saja gitu dan saya tidak merasa riku. Malah begini, Mas Roky, kalau saya bilang ke teman-teman di kabinet itu, saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Roky Gerung, ya siapa lagi Saidi itu, ya siapa pokoknya kita dengar semua. Sehingga saya kata, eh hati-hati loh, ini media sudah bicara begini, itu si Roky ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih pemerintah juga harus mendengarkan mereka-mereka ini. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, tidak ada kerjaan saya. Ini saya kan dari seorang profesional. Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society. Yang selalu menganggap kebijakan negara itu bukan berbahaya, tapi merugikan rakyat. Dan bagian itu kan tidak bisa kita selesaikan secara profesional. Orang lain tidak ada dilema. Pak Mahfud ada dalam dilema itu, dalam pengamatan saya. Dan seringkali saya jarang salah dalam mengamati Pak Mahfud. Diselesaikan di ruang rapat. Tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral bersebrangan dengan kebijakan itu. Itu yang dipantau orang tuh. Bisa saja. Tetapi karena itu tadi, bagi saya profesional itu, kalau seorang pejabat, profesional ya menurut ilmu birokrasi, ilmu jabatan. Ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan. Oleh sebab itu, saya juga harus mengatakan sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet. Itu pasti. Tetapi, bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society, saya kira enggak. Saya dengan Anda akrab terus. Dengan Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik presiden itu, saya berteman biasa saja gitu. Dan saya tidak merasa riku. Malah begini, Mas Roki, kalau saya bilang ke teman-teman di kabinet itu, saya bilang. Saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu, karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Roki Gerung, ya siapa lagi, Saidi Du, ya siapa pokoknya. Kita dengar semua. Sehingga saya kata, eh hati-hati loh, ini media sudah bicara begini, itu si Roki ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih, Mahmarita juga harus mendengarkan mereka-mereka ini. Bagi saya lebih mudah, daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, enggak ada kerjaan saya. Saya semuanya, kan? Itu poinnya, jadi poin saya. Buat saya, Pak Mahfud pasti di ruang sidang kabinet, konsen. Tetapi, orang tahu setelah itu ada dissenting opinion yang secara implisit mau dikatakan oleh Pak Mahfud. Nah, saya menganggap bahwa kabinet itu jadi tidak utuh sebetulnya, kan? Karena dissenting opinion yang diucapkan pada, karena kita berteman, terus saya tahu Pak Mahfud tetap ingin memelihara suhu akal sehat. Lalu, kabinet yang lain merasa, kok Mahfud MD itu mendua ya? Di ruang sidang dia putuskan ini, tapi kemudian di depan pers ada dissenting opinion itu. Nah, itu juga bukan mempengaruhi, tapi membuat suasana tidak nyaman pada orang lain. Saya tidak dissenting opinion. Bukan, Pak Mahfud tentu nyaman saja, kan? Nah, maksud saya, yang saya katakan itu sudah pasti sejalan di sidang kabinet. Artinya, sidang kabinet itu, keputusan kabinet itu memberi ruang kepada saya untuk mengaktualisasikan putusan sidang itu menurut gaya saya. Tidak pernah ada dissenting opinion. Oleh sebab itu, tidak pernah ada konflik antara kami, saya lah paling, dengan menteri-menteri lain saja. Jalan saja itu, tidak ada masalah. Itu hal yang harus dipertahankan oleh seorang Menko. Tetapi, wilayah moral itu yang ingin dibaca oleh publik, masyarakat sipil. Dengan kata lain, di kabinet, suara masyarakat sipil hanya di, kami hanya izinkan diwakili oleh frasa terakhir tadi itu, dissenting opinion. Atau saya kasih tanda peti itu. Dengan kata lain, koneksi antara istana dan masyarakat sipil hanya terbentuk melalui beberapa orang. Terutama melalui Pak Mahfud. Pak Luhud ya, saya kemarin ngobrol, oke ada sedikit tapi orang tertangkap Pak Mahfud. Maaf, Pak Luhud terlalu state-centric. Yang saya ingin pelajari, berapa orang di, atau sebut saja, ada nggak selain Pak Mahfud? Ibu Sri Murani juga begitu. Dia tahu kapan dia mesti ucapkan hal yang matematik, statistik. Kapan dia mesti bicara untuk menyapa rasa keadilan rakyat. Mungkin cuma 2-3 orang di situ. Dan itu yang berbahaya kalau suara masyarakat sipil tidak bisa secara samar-samar pun terlihat pada beberapa statement menteri. Apakah itu tidak harus kita katakan itulah watak pemerintahan, itulah watak birokrasi. Karena sejak dulu kan begitu. Masyarakat sipil itu selalu tidak terwakili atau sekurang-kurangnya merasa tidak terwakili. Di era gusdor sekalipun yang orang LSM wasli, gumpurannya dari LSM rame. Dingin rambak mega juga, dingin rambak SBY juga, sekarang juga. Saya kira kita harus menerima itu sebagai fakta. Oleh sebab itu, sunatullah lah kalau agama, kalau kata agama, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu saya menikmati aja itu. Oleh sebab itu saya bisa berdebat dengan anda di televisi, di koran. Tapi ketika kita bertemu kayak gini kan enak, makan bakso lah, bergurau lah, bernostalgia masa lalu lah. Saya selalu begitu dengan orang-orang itu, saya tidak merasa bahwa ketika saya berdebat dengan anda di media tentang kebijakan pemerintah. Lalu saya bertemu dengan anda, merasa aku, aku kan tidak juga. Tidak juga kan. Ya kita hubungan biasa, baik-baik. Karena bagi saya profesionalisme itu seperti itu. Oke, nanti kita sambung lagi. Saya balik dulu ke soal lain, soal pelemahan institusi-institusi demokrasi itu. Soal penegakan hukum, soal watak KPK, DPR, segala macam itu. Jadi terlihat, kalau pakai bahasa akademis, ada political decaying. Sesuatu istilah yang dulu dipakai oleh Huntington ya. Bahwa lembaga-lembaga politik yang didesain untuk menghasilkan demokrasi justru mengalami decaying, mengalami pembusukan. Nah, sinyal itu kan Pak Mahfud tahu apa yang terjadi di DPR itu. Soal terutama Komisi 3 dengan polisi kemarin itu. Lalu suara DPR yang menghukum hakim Mahkamah Konstitusi itu yang dianggap tidak patuh pada pilihan DPR. Jadi keadaan ini membuat kita merasa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kalau ternyata di akhir pemerintahnya itu political decaying ini, pembusukan lembaga-lembaga ini makin menjadi-jadi. Jadi sebenarnya political decaying itu terjadi sudah sejak awal ya. Saya kira kalau kita lihat sejak tahun 2004 dan seterusnya itu kan sudah terasa adanya pembusukan itu. Ya orang beli jabatan dan macam-macam lah. Orang korupsi lagi, main-main proyek dan sebagainya itu, itu sulit dihindari. Tetapi keharusan bahwa pemerintahan harus jalan itu iya kan. Anda tidak bisa misalnya, wah ini harus bagus semua lalu ya pemilu tidak akan ada kalau memang harus seperti yang kita bayangkan bahwa rakyat itu yang mewakili rakyat. Padahal mereka juga suaranya mencuri dari KPU misalnya ya di berbagai tempat beli ke TPS, tukar menokar di antara mereka lalu jadi pejabat misalnya. Begitu juga di dalam jabatan-jabatan birokrasi sama saja. Masih terasa seperti itu. Sehingga kita itu memang penyakit, menghadapi penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi bagi saya ya itulah yang harus kita hadapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!